Jemaat Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beri tanganlah injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Marilah bersama dengan saya kita baca pulang dua ayat yang singkat ini bersama-sama Ayat 15 dan mulai Lalu ia berkata kemurahan mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Demikian perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri So, bagaimana kita tahu dalam kebaktian sore hari ini Kita akan menyelenggarakan sakramen baptis Sudah diwartakan at least dua minggu berturut-turut Dan setelah-setelah juga memberikan respons Mendoakan dan bahkan beberapa hari ini Dan beberapa orang hari ini datang secara khusus Untuk menghadiri kebaktian di dalam nyara sakramen baptis Dalam kesempatan yang baik ini Saya ingat mengajak kita untuk memperjelas Dan menyegarkan pemahaman kita Menjadi baptisan Di dalam pandangan umum sakramen baptis Kerap dipandang sebagai suatu upacara peresmian Upacara peresmian apa? Upacara peresmian masuknya seseorang ke dalam agama Kristen Kalau Kristenan mau dibolongkan sebagai agama Banyak orang menganggapnya bahwa baptisan Adalah upacara peresmian masuknya seseorang ke dalam agama tersebut Meskipun tidak terlalu tepat Tetapi dari segi tertentu ada benarnya Karena at least secara administrasi gerejawi Memang seseorang yang dibaktis di sebuah gereja Secara formal, secara resmi Terdaftar dalam buku keanggotaan gereja tersebut Jadi bolehlah kalau dikatakan bahwa baptisan Berupakan suatu upacara resmi Masuknya seseorang ke dalam keanggotaan sebuah gereja lokal Gereja yang kelihatan Lain lagi ada yang percaya bahwa baptisan itu Menghadirkan berkat keselamatan Bagi orang yang dibaktis Sehingga banyak anggota keluarga Dalam hal ini keluarga yang sudah kristen Atau di dalam anggota keluarga itu Ada yang sudah jadi kristen Banyak yang merasa lega Ketika Mungkin saudaranya Kokonya Atau cicinya Atau adiknya Atau orang tuanya Yang sepanjang hidupnya So far selama itu Menolak Untuk percaya Tuhan Yesus Kemudian pada akhirnya Finally Mau atau dapat dibaktis Dan Tidak jarang terjadi Pada akhirnya Itu yang tadi saya katakan Finally itu Adalah Menjelang ajal yang bersangkutan Jadi Si orang tua Atau Setanah saudara Yang sekian lama Tidak mau percaya Lalu sakit Udah Dalam keadaan yang Berat sakitnya Mungkin di ICU Dia mungkin sudah Setengah-setengah sadar Barangkali dalam keadaan koma Lalu Dia dibaktiskan Lalu keluarga Aduh Plong rasanya Lega Mengapa? Karena mereka punya konsep Bahwa orang yang dibaktis itu Selanan Maka saya angkat tema Apakah Baktisan Menyelamatkan? Bagaimana Menurut saudara? Apakah Baktisan Menyelamatkan? Dan Bagaimana kita Menduga-duga Menebak-nebak Mari lagi Dan memperhatikan Perkataan Tuhan Sesendiri Di dalam ayat 15 Dan 16 Naktus 16 Tadi dikatakan Bahwa Tuhan Memerintahkan Pada Memerintahkan 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 Injil Dan kemudian Di ayat 16 Dikatakan Mari kita baca Bersama-sama Ayat 16 Lagi Oke Ayat 16 Ayat 16 Dua Tiga Siapa yang Percaya Baktis Akan diselamatkan Tetapi siapa Yang tidak Percaya Akan Dikukum Apakah Baktis Menyelamatkan? Saudara Mari lagi Kita perhatikan Perkataan Tuhan Yesus Siapa Yang Percaya Dan Dibaktis Akan Diselamatkan Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Saudara Perhatikan Bila kita Deliti Memperhatikan Perkataan Tuhan Yesus Mengenai Baktisan Jelaslah Bahwa Baktisan Tidak Menyelamatkan Mari kita Memberi Perhatian Di paruh Kedua Kalimat Tersebut Di ayat 16 Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Perhatikan Tidak Dikatakan Dan Tidak Dibaktis Jadi Lengkapnya Barang Siapa Yang Percaya Dan Dibaktis Percaya Plus Dibaktis Akan Diselamatkan Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Tidak Ada Dibaktis Tidak Akan Dirukum Jadi Kalau kita Perhatikan Yang Membuat Seseorang Itu Diselamatkan Faktor Apa Yang Penting Di Dalam Perkatan Tuhan Istri Percaya Faktor Iman Percaya Barang Siapa Yang Percaya Plus Dibaktis Akan Diselamatkan Tetapi Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Jadi Yang Tidak Percaya Dihukum Alias Tidak Diselamatkan Baptis Tidak Menjadi Faktor Untuk Keselamatan Faktor Mutlak Adalah Iman Percaya Jadi Pertama Tama Mari kita Memupus Konsep Yang Keliru Bahwa Baptisan Itu Ada Sesuatu Yang Keramat Dan Magis Sehingga Oleh Karenanya Seseorang Yang Dibaktis Dia Diselamatkan Itu Konsep Yang Salah Sebaliknya Mari kita Meluruskan Dan Menegaskan Serta Mengokokkan Dalam diri kita Masing-masing Bahwa Keselamatan Hanya Karena Iman Sebetul Lengkapnya Kita Diselamatkan Karena Anugerah Yang Kita Terima Oleh Iman Keselamatan Adalah Anugerah Allah Dan Orang Yang Dapat Keselamatan Adalah Orang Yang Percaya Ata Yang Beriman Bahwa Allah Memberikan Anugerah Tersebut Dan Dia Mau Terima Karena Dia Percaya Jadi Iman Yang Bagaimana Yang Menyelamatkan Sudara-sudara Di dalam Konteksnya Jelas Di sana Itu adalah Iman Yang Memberikan Respons Positif Kepada Injil Sebetul Anugerah 15 Dikatakan Pergilah Ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Lalu Yang disebut Makhluk 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 Mendengar Injil Lalu Percaya Mereka Akan Selamat Mendengar Injil Tidak Percaya Akan Diluku Karena Sebetulnya Kita Semua Termasuk Saya Sebetulnya Sudah Di bawah Fonis Mati Sejak Ada Merhawa Berontak Terat Allah Kita Semua Keturunannya Sudah Ada Di bawah Hukuman Tersebut Injil 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 Kabar Kabar Baik Datang Memberitahukan Anugerah Allah Kalau Kita Tidak Mau Menerima Anugerah Itu Ya Memang Kita Sudah Di Dalam Kondisi Difonis Tapi Kalau Kita Menerima Anugerah Tersebut Kita Diselamatkan Dan Apakah Injil Itu Injil Adalah Kabar Baik Kabar Baik Itu Apa Marilah Kita Perhatikan Dan Saya Mau Kita Memperhatikan Dan Khususnya Ibu Mimi Memperhatikan Baik-baik Pengurayan Firmat Tuhan Hari ini Injil Yang Harus Terespon Dengan Percaya Adalah Antara Lain Seperti Rasul Polos Tuliskan Di Satu Korintus Pasal 15 Kaitan Pertama Sampai Dengan Yang Ke Empat Saya Bacakan Sambil Dijelaskan Perlahan Dan Sekarang Saudara-saudara Aku Mau Mengingatkan Kamu Kepada Injil Yang Aku Beritakan Kepadamu Dan Yang Kamu Terima Dan Yang Di Dalamnya Kamu Teguh Berdiri Kedua Oleh Injil Itu Kamu Diselamatkan Asal Kamu Teguh Berpegang Padanya Seperti Yang Telah Beritakan Kepadamu Kecuali Kalau Kamu Telah Sia-sia Saja Menjadi Percaya Dan Apakah Injil Itu Harus Menjelaskan Ketiga Sebagian Sangat Penting Yang Paling Inti Yang Paling Esensial Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Apa Yang Telah Kuterima Sendiri Pertama Ialah Bahwa Kristus Telah Mati Karena Dosa-dosa Kita Jadi Injil Pada Intinya Adalah Tuhan Yesus Kristus Sumber Hidup Yang Menciptakan Segala Sesuatu Dan Memberikan Hidup Kepada Manusia Dia Tidak Harus Mati Bahkan Sebetulnya Dia Tidak Dapat Mati Karena Dia Adalah Allah Sendiri Tetapi Dia Menjadi Manusia Untuk Apa Untuk Mati Supaya Dia Bisa Mati Untuk Apa Dia Mati Kristus Telah Mati Karena Dosa-dosa Kita Dosa-dosa Kita Yang Membuat Kita Mati Karena Upah Dosa Adalah Maut Itu Fonis Yang Tadi Saya Sebut Dan Kita Bisa Lumput Dari Karena Itu Supaya Kita Tidak Binasan Dosa-dosa Kita Tuhan Mati Ganti Dosa-dosa Kita Itulah Dasar Injil Kristus Telah Mati Karena Dosa-dosa Kita Sesuai Dengan Kita Suci Kedua Bahwa Ia Telah Dikuburkan Bukti Bahwa Dia Sungguh-sungguh Mati Bukan Setanya Mati Ada Orang Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Kristus Mati Kedua Salib Masa Betul Dia Mati Enggak Dia kan Tidak Salah Karena Dia harus Mati Oh Alah Campur Tangan Lalu Salah Orang Yang Ditarik Yang Disalibkan Itu Ada Kepercayaan Seperti Itu Tidak Mengakuan Iman Kita Menurut 115 Ayat Yang Keempat Dikatakan Bahwa Kristus Telah Mati Dan Dia Telah Dikuburkan Kalau Ada Orang Yang Sudah 3 4 7 8 Mati 7 8 Mati Dikuburkan Dikuburkan Tentu Dia Mati Beneran Apalagi Karena Memang Dia Telah Menghembuskan Napasnya Dikai Yusali Ketika Orang Para Judit Mematahkan Kaki Tuhan Yesus Sebab Itulah Kebiasaan Orang Yang Disalibkan Biasanya Lama Matinya Supaya Lebih Cepat Mati Supaya Mereka Bisa Cepat Bebas Tugas Para Algojo Ini Mereka Mematahkan Tulang Belulang Si Kesakitan Dan Biasanya Yang Dihantar Tulang Kering Tapi Ketika Mereka Mematahkan Kaki Tuhan Yesus Para Algojo Ini Yang Sudah Kulino Yang Sudah Terbiasa Memukum Mati Orang Sekilas Lintas Liat Mereka Sudah Tahu Bahwa Yang Satu Ini Memang Sudah Mati Mereka Tidak Perlu Mematahkan Tulang Kering Dan Untuk Memuktikan Bahwa Yang Betul Sudah Mereka Mengunjamkan Lebih Di Lambung Tuhan Yesus Lalu Keluarlah Disana Menurut Injil Yohanes Atau Lukas Darah Dan Air Ketika Seseorang Sehat Ketika Darah Pertama Diambil Darah Masih Bercampur Dengan Seru Tapi Setelah Sekian Waktu Maka Terpisahlah Cairan Bening Di Atas Itu Dan Merah Menindah Di Bawah Itulah Dimaksud Keluarlah Darah Dan Air Betul Tuhan Sudah Mati Karena Darah Sudah Terpisah Dari Serum Dia Telah Dikuburkan Membuktikan Bahwa dia Sungguh Sungguh Mati Dan Yang ketiga Dan Bahwa dia Telah Dibangkitkan Pada Hal yang ketiga Untuk Menjadi Suatu Bukti Bahwa Kematiannya Bukan Karena Dia Kalah Oleh Kematian Tetapi Kematiannya Justru Adalah Untuk Mengalahkan Kematian Dia Bangkit Dari Kematian Karena Memang Dia Tidak Perlu Mati Sebab Dia Mati Bukan Karena Dosanya Tapi Dia Mati Untuk Membayar Dosamu Dan Dosaku Dan Dalam Dalam Iman Iman Dengan Jelas Menerti Dan Kemudian Dengan Jelas Percaya Di Dalam Hati Bahwa Dia Percaya Bahwa Yesus Kristus Anak Allah Dakan Di Dalam Dunia Mengambil Wujud Manusia Untuk Mati Kelisali Dan Dia Mati Kelisali Untuk Mengantikan Dosaku Orang Yang Percaya Dia Berkata Yesus Mati Bukan Mengantikan Dosa Pendeta Atau Dosa Guruku Dosa Suamiku Dosa Anakku Dosa Abangku Dosa Adiku Bukan Dia Berkata Yesus Mati Untuk Mengantikan Dosaku Dan Di Dalam Pada Itu Ketika Dia Berbicara Seperti Itu Dia Secara Implisit Mengaku Bahwa Aku Ini Adalah Orang Berdosa Aku Yang Harusnya Mati Betapa Celakanya Aku Karena Aku Ini Tidak Bisa Lepas Dari Kuman Tersebut Jalanku Sudah Dukat Aku Menuju Kebiasaan Dikal Masuk Dalam Neraga Tidak Ada Yang Bisa Menolong Aku Kecuali Satu-satunya Saja Anak Allah Yang Tunggal Teruk Dalam Dunia Mati Ganti Aku Menggantikan Aku Saudara Kalau Saja Ada Jalan Lain Supaya Manusia Bisa Luput Dari Pembinasan Kekali Itu Terakhir Kalau Saja Ada Jalan Lain Supaya Seseorang Saudara Dan Saya Bisa Selamat Maka Tuhan Yesus Tidak Perlu Turun Ke Dalam Dunia Ini Tuhan Yesus Tidak Perlu Mati Gaya Sali Tetapi Justru Karena Tidak Jalan Lain Itu Maka Dia Datang Mati Menggantikan Saudara Dan Saya Di Tantung Keksemani Dia bergumul Dia berkata Kepada Bapaknya Bapak Kalau Boleh Cawan Yang Pahit Ini Apa Cawan Yang Pahit Itu Orang Murka Allah Kepada Orang Berdosa Jangan Aku Minum Tapi Tapi Tidak Bukan Kehendak Melainkan Kehendak Mujad Tuhan Isu Berkata Kepada Bapak Kalau Boleh Ada Jalan Lain Sebab Ini Terlalu Pahit Tapi Tuhan Isu Tahu There Is No Other Way Maka Dia Meminum Jawa Tersebut Ganti Saudara Dan Saya Harusnya Saya Dan Saudara Yang Meminum Jawa Tersebut Namun Tuhan Katakan Kamu Tidak Bakal Tahan Kamu Tidak Bisa Menanggu Murka Allah Biarlah Aku Menggantikan Kamu Subah Jikal Seorang Percaya Kepada Kebenaran Ini Dia Menerima Dalam Percaya Itu Karya Penembusan Tuhan Yesus Maka Sama Seperti Orang Yang Tidak Bisa Bayar Utang Lalu Ada Orang Lain Yang Mengatakan Sudahlah Aku Lunasi Utang Kamu Tidak Perlu Masuk Penjara Karena Utang Sudah Aku Lunasi Begitulah Kita Yang Menerima Penembusan Tuhan Yesus Tidak Lagi Perlu Menanggu Murka Allah Oleh Sebab Itu Orang Yang Percaya Dia Diselamatkan Dan Dan Kebangkitan Yang Menjadi Bukit Dan Jaminan Bahwa Korban Perebusan Tuhan Yesus Sungguh Diterima Oleh Allah Kalau Baktisan Tidak Menyelamatkan Mengapa Kita Perlu Dibaktis Mengapa Tuhan Yesus Mengatakan Siapa Yang Percaya Dan Atau Plus Dibaktis Akan Diselamatkan Mengapa Kita Perlu Dibaktis Apakah Baktisan Itu Penting Bukankah Yang Paling Percaya Yang Paling Percaya Asal Aku Percaya Asal Aku Beriman Kepada Penembusan Tuhan Yesus Aku Selamat Mengapa Aku Masih Perlu Dibaktis Sudara Bagaimana Pendapat Anda Bila Orang Bertanya Apakah Pernikahan Itu Penting Bagaimana Yang Rai Berkata Bukankah Yang Paling Penting Adalah Kita Kasih Buat Apa Menikah Kalau Enggak Saling Mengasihi Kami Sudah Saling Mengasihi Kita Enggak Perlu Menikah Sudah Sama Sama Cinta Yang Penting Hidup Bersama Mengapa Masih Perlu Menikah Sudara Menikah Itu Penting Sebab Apa Sebab Justru Pernikahan Adalah Pernyataan Dan Perwujudan Bahwa Pasangan itu Yakin Dengan Sungguh Bahwa Mereka Saling Mengasihi Dan Mereka Yakin Dengan Sungguh Bahwa Mereka Ingin Dan Suka Hidup Bersama Sama Bukan Hanya Untuk Menikmati Kebersamaan Tetapi Juga Untuk Menjalankan Tanggungjawab Masing-masing Dalam Kehidupan Bersama Kalau kita Menjadi Orang tua Lalu Anak Kita Sudah Lurus Sekolah Dia Sudah Punya Teman Khusus Entah Boyfriend Atau Girlfriend Yang Spesial Lalu Mereka Sudah Pacaran Sudah Dua Tahun Tiga Tahun Kalau Dia Tanya Kapan Gak Menikah Ah Nanti Aja Lama Yang Pertinkan Kita Saling Mengasihi Sudah Lima Tahun Pacaran Terus Gak Menikah Menikah Bapak Maman Rasa Apa Untuk Bapak Maman Bila Kenapa Kamu Belum Mau Menikah Menikah Itu Penting Sebab Menikah Itu Memeteraikan Mengesahkan Suatu Keyakinan Bahwa Kalian Saling Mengasihi Di Depan Umum Kalian Mengumumkan Kami Saling Mengasihi Dan Kami Mau Hidup Bersama Bukan Cuma Untuk Menikmati Kebersamaan Laki-laki Dan Perempuan Tapi Kami Mau Memuktikan Bagaimana Menjalankan Menjawab Masing-masing Dalam Kehidupan Rumah Tangga Sebagai Suami Dan Sebagai Istri Bukan Sekedar Sebagai Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Tapi Sebagai Suami Dan Sebagai Seorang Istri Aku Ingin Memujudkan Anggung jawab Membangun Rumah Tangga Bersama Sama Dalam Surat Roma Pasal 10 Ayat 9 Sampai dengan 13 Rasul Paulus Menguraikan Kebenaran Pentingnya Baptisan Dari Segi Yang Lain Begini Paulus Menulis Jika Kamu Mengaku Dengan Mulutmu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dalam Hatimu Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Maka Kamu Akan Diselamatkan Karena Sekarang Dari Segi Yang Lain Dia Berangkat Karena Dengan Hati Orang Percaya Dan Dibenarkan Dan Dengan Mulut Orang Mengaku Dan Diselamatkan Saudara Kita Hendak Melihat Kaitan Baptisan Dengan Keselamatan Meskipun Tadi Kita Sudah Sampai Pada Suatu Kesimpulan Bahwa Baptisan Tidak Menyelamatkan Tetapi Apa Hubungannya Baptisan Dengan Keselamatan Rasul Paulus Menguraikan Demikian Berasalkan Firman Tuhan Bahwa Dengan Hati Orang Percaya Dia Dibenarkan Maksudnya Dibenarkan Itu Apa Dibenarkan Itu Adalah Istilah Hukum Justification Justify Dengan Hati Orang Percaya Dia Dibenarkan Artinya Dianggap Benar Tidak Tidak Lagi Dianggap Bersalah Meskipun Sebetulnya Bersalah Karena Dia Berdosa Tetapi Dia Dibenarkan Benar Sebab Sebab Dia Sudah Percaya Kepada Karya Penegusan Yesus Kristus Yang Menggantikan Hukuman Dosanya Maka Allah Yang Maha Melihat Maha Menertahui Isi hati Setiap Orang Paul Bahwa Hati Orang Itu Sungguh Sungguh Percaya Kepada Putranya Yang Tunggal Yang Sudah Mati Maka Allah Membenarkan Orang Tetapi Sudah Dalam Hati Itu Siapa Tahu Ada Bapak Mengatakan Dalam Laut Dapat Diduga Dalam Hati Siapa Tahu Saya Percaya Atau Saya Tidak Percaya Sudah Tidak Tahu Sebab Itu Di Dalam Hati Saya Saya Tidak Tahu Hati Engkau Percaya Sungguh Sungguh Atau Tidak Tidak Tahu Maka Kita Perlu Penyataan Di depan Umum Oleh Sebab Itu Firman Tuhan Secara Seimbang Selanjutnya Mengatakan Dan Dengan Mulut Orang Mengaku Dan Diselamatkan Jadi Keselamatan Itu Seperti Satu Koin Dua Sisi Dia Dapat Dibedakan Tapi Dia Dapat Dipisahkan Satu Pihak Dia Percaya Di dalam Hati Dilihat Pihak Dia Mengaku Dengan Mulutnya Bahwa Dia Percaya Di dalam Hati Tidak Ada Yang Tau Tapi Mulutnya Mengaku Aku Percaya Nah Jelas Jelas Bahwa Dia Dia Sungguh Percaya Dan Karena Itu Dia Boleh Yakin Dan Orang Lain Boleh Yakin Orang Itu Sudah Diselamatkan Nah Apa Itu Kaitan Dengan Baptisan Baptisan Dari Satu Segi Itu Boleh Dikatakan Semacam Pengakuan Iman Orang Sudah Percaya Lalu Sekarang Dia Mengaku Di depan Umum Lihat Aku Memberi Diriku Dimetraikan Seperti Orang Yang Pacaran Saling Mengasihi Lalu Dia Memberi Dirinya Disahkan Dengan Pernikahan Begitulah Orang Yang Percaya Disahkan Dengan Baptisan Semua Orang Sekarang Tahu Bahwa Dia Sudah Percaya Tuhan Yesus Di depan Umum Dia Mempropamilkan Menyatakan Bahwa Mulai Saat Itu Dia Memberikan Dirinya Kepada Tuhan Yesus Sebagai Pengikut Kristus Telah Sebutnya Seorang Kristen Karena Kristen Artinya Pengikut Kristus Menjadi Kristus Kecil Yang Meneladani Yesus Kristus Belajar Hidup Seperti Kristus Mulai Paling Ini Ketika Aku Dibaptis Aku Mau Menjadi Kristus Aku Belajar Menjadi Hidup Seperti Dia Aku Mau Dia Ajar Oleh Dia Aku Mau Mendengar Firmannya Dan Aku Memelaksanakan Firmannya Aku Menjadi Pengikut Kristus Dan Semua orang Tahu Meskipun Orang Yang sudah Menikah Bisa Saya Bubar Bercerai Begitu Juga Orang Yang sudah Dibaptis Bisa Saja Ada Yang Murta Tetapi Tetap Orang Yang sudah Menikah Lebih Tidak Gampang Berpisah Daripada Sekedar Cuma Pacaran Bukan Pacaran Belum Belum Ada Ikat Anak Apa Mau Gontak Ganti Pacar Juga Masih Bisa Besi Tidak Dianjurkan Tapi Kalau Sudah Menikah Ya Sedikit Banyak Ada Perhitungan Perhitungan Ada Sesuatu yang Lebih Kuat Menikah Karena Mereka Sudah Menikah Mungkin Ada Anak Anak Mungkin Pandangan Masyarakat Mungkin Orang Tua Akan Setiap Ya Kalau Aku Bercerai Lalu Mereka Berusaha Untuk Bagaimana Bisa Rukun Lagi Begitu Juga Orang Yang Sudah Dibaktis Ya Yang Sudah Percaya Tapi Sekarang Dia Sudah Berikran Di Depan Semua Orang Aku Adalah Pitu Kristus Masa Gampang Gampang Saja Aku Mencambut Pengakuan Imanku Bukan Dia Dikokohkan Oleh Sakramen Tersebut Lebih Rok Kudus Yang Tinggal Dalam Hati Orang Yang Perseverance Of The Saints Dijaga Oleh Rokudus Diasuh Sampai Dia Menghadap Tuhan Dia Tetap Dalam Genggaman Gembala Yang Baik Jadi Baktisan Itu Penting Dia Menjadi Maturaya Mengesahkan Iman Dan Kesediaan Untuk Menerima Injil Karya Penemusan Dan Sekaligus Ketuhanan Tuhan Kristus Sudah Lihat Disini Seperti Orang Yang Menikah Dia Bukan Juma Sekedar Berjanji Di Depan Pak Pendeta Yang Bertanya Kepadanya Apakah Engkau Berjanji Bersedia Menerima Dia Sebagai Suamimu Atau Engkau Berjanji Mengambil Dia Di Istrimu Dan Berjanji Mengasihi Dia Baik Pada Waktu Senang Ataupun Susah Sehat Ataupun Sakit Sampai Kematian Memisahkan Kalian Bukan Juma Sekedar Manggut Di Depan Pak Pendeta Tetapi Perlu Memujudkannya Di Dalam Kehidupan Bersama Banyak Orang Berikiran Dalam Pernikahan Tapi Kemudian Ketika Menjalani Kehidupan Rupa Taga Mereka Sudah Lupa Jaji Yang Dau Bagaimana Dengan Kita Yang Sudah Di Baktis Selalu Pada Sore Hari ini Kita Akan Melihat Ibu Mimi Menerima Baktis Sementara Kita Menyaksikan Beliau Menerima Menterai Sakramen Baktis Marilah Kita Menengok Dalam Diri Kita Masing-masing Aku Yang Sudah Dibatis Atau Aku Yang Sudah Konfirmasi Sudah Sidi Sudah Mengaku Percaya Apakah Aku Sejauh Ini Sudah Sekian Tahun Betul Memujudkan Ikeraku Menjadi Kristus Banyak Orang Cuma Mengambil Menterai Itu Tetapi Tidak Memujud Nyatakan Dalam Kesekian Pengapian Mengikut Dan Mematuhi Tuhan Banyak Orang Kristen Sudah Dibaptis Tapi Hidupnya Setengah Setengah Tidak Jelas Dia Itu Milik Siapa Dia Melayani Katanya Tapi Dia Melayani Dengan Prinsip Sukarela Menurut Dia Apa Sukarela Menurut Dia Sukarela Artinya Tidak Dibayar Pak Pendeta Kalau Pak Pendeta Dibayar Jadi Sukarela Apa Menurut Kamu Sukarela Menurut saya Sesuka Saya Serela Saya Loh Apakah Sukarela Kita Sesuka Kita Serela Kita Kalau Kita Memberikan Sumbangan Pak RT Kampung Bawa List Mengetuk Kita Ini Mau 17 Kita Dipintang Beri Sumbangan Berapa Pak RT Ya Sukarela Saja Apakah Sukarela Menurut Pak RT Ya Sama Sama Setujuh Itu Artinya Sesuka Saya Serela Saya Kalau Kita Tulis Kita Terima kasih 10.000 Pak RT Tidak Boleh Bilang Loh Kok Cuma 10.000 Tambahkan Satu Nol Lagi 400.000 Tidak Boleh Pak RT Ini Kan Sesuka Saya Serela Saya Tetapi Sudara Jangan Sekali Ada Orang Kristen Bahwa Prinsip Itu Kedalam Pelayanan Kita Ditebus Oleh Kristus Menjadi Hambanya Dibili Dengan Harga Tunai Bukan Kelih Masa Merah Tetapi Dengan Dalam Yang Mulia Tidak Bercacat Barasa Anak Dombang Allah Marilah Kita Melayani Dengan Suka Relah Artinya Dengan Suka Cinta Dan Dengan Sepenuh Kerelaan Bukan Sesuka Ku Serela Ku Kapan Aku Mau Melayani Aku Mau Melayani Kalau Lagi Aku Tidak Mau Datang Ya Sorry Aku Tidak Melayani Padahal Tugasku Adalah Sudah Aku Iakan Misalnya No way Tapi Masih Banyak Disana Sini Yang Seperti Kiranya Kita Mengerti Bahwa Kita Dibaptis Bukan Sekedar Hanya Untuk Menerima Satu Sakramen Kemudian Dapat Satu Sertifikat Seperti Satu Tiket Untuk Surga Nanti No Kita Harus Membutikan Bahwa Aku Sudah Berikrat Bercai Kepada Tuhan Aku Percaya Aku Sudah Diselamankan So Precious Begitu Mahal Dan Bernilai Keselamatan Tersebut Kita Bukan Cuma Menyanyi How Amazing Dia Yang Dikutuk Aku Dibebaskan Bukan Cuma Menyanyi Tapi Kita Meresapi Betapa Luar Biasanya Aku Ditobus Dan Karena Itu Aku In Mengabdi Mengucap Syukur Dengan Suka Relah Dengan Penuh Suka Kita Dan Penuh Relah Bukan Sesukaku Serela Jadi Apakah Baktisan Menyelamatkan Tidak Namun Apakah Baktisan Itu Penting Iya Karena Baktisan Menjadi Proklamasi Dan Penyataan Kita Di depan Bumi Bahwa Kita Adalah Orang Yang Sudah Menerima Dan Mengakui Yesus Kristus Sebagai Bukan Cuma Juru Selamat Apa Itu Juru Juru Itu Tukang Juru Masak Itu Tukang Masak Atau Ahli Masak Juru Mudi Itu Tukang Atau Ahli Yang Mengemudi Kapal Juru Selamat Itu Apa Ahli Menyelamatkan Tukang Menyelamatkan Saudara Marilah Kita Percaya Kepada Tuhan Kristus Bukan Cuma Memanfaatkan Dia Sebagai Juru Selamat Tukang Menyelamatkan Menyelamatkan Dari Kematian Kekal Menyelamatkan Dari Kebangkutan Perusahaan Kita Menyelamatkan Kita Dari Kecelakan Karena Kesehatan Kita Yang Bukan Cuma Itu Tetapi Kita Menerima Dia Selain Sebagai Juru Selamat Juga Sebagai Tuhan The Lord of Lords Tuhan Di atas Segala Yang Di Pertua Aku Tidak Tunduk Kepada Siapapun Juga Kecuali Hanya Kepada Yesus Kristus Itulah Menerima Dia Sebagai Tuhan Aku Mengiakan Semua Yang Ada Pada Aku Itu Milik Tuhan Itulah Menerima Yesus Sebagai Tuhan Bukan Berkanya Kepada Tuhan Berapa Uang Kui Yang Aku Mau Pakai Untuk Tuhan Tuhan Berapa Uang Yang Selama Ini Aku Pakai Untuk Diriku Semua Ini Milik Tuhan Engkau Mempercayakan Kepadaku Untuk Mengelola Patutnya Kita Bertanya Berapa Banyak Yang Milik Tuhan Aku Pakai Untuk Tuhan Dan Berapa Banyak Yang Aku Pakai Untuk Diriku Kalau Saja Lebih Banyak Orang Orang Krister Yang Setelah Dibaptis Menerima Istri Istri Dan Ikut Dia Bukan Sebagai Tukar Yang Amatkan Dia Tetapi Menerima Yesus Sebagai Tuhan Yang Memberitah Kehidupannya Maka Kerajaan Tuhan Akan Lebih Cepat Dan Kedumiai Datanglah Kerajaan Demikian Ajaran Doa Tuhan Yesus Maksudnya Supaya Saudara Dan Saya Dan Semakin Banyak Orang Menerima Pemerintahan Allah Melalui Yesus Di dalam Hidupnya Menerima The Lord's Ship of Christ Ketuhan 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 Kristus Dalam Hidup Kita Inilah Yang Kurang Di dalam Kehidupan Banyak Gereja Sehingga Gereja Melempem Gak Maju Maju Jalan Di Tempat Begitu Saja Karena Kita Menjadi Tuhan Atas Diri Kita Bukan Tuhan Yang Memberitah Kita Baptisan Itu Penting Karena Menyangkut Aspek Aspek Kehidupan Kristen Yang Mengakti Apakah Anda Telah Dari Bapak Baptisan Dan Telah Menunaikan Tanun Jawab Pasca Baptisan Anda Mari Lepik Tuhan Ad